BATV News Kalau masih ada yang bingung mengenai e-learning dari muridpintar.com ini Nah apa yang kita punya dari muridpintar.com Oke, salah lagi satu ciri ya Apa beza dengan buku Buku kan teks perkataan kan Ya, buku teks Disini kita buat secara visual Dimana, let's say dia belajar IPA Kalau buku dia boleh tunjuk kulit, yes contoh Atau sel Disini kita bisa nanti zoom ke dalam kulitnya Ke sel darahnya, ke tulangnya So, bila ada visual Ada teks Ada suara sekali Memang bukan siswa saja Tapi orang tua pun nangkap visual lebih cepat dari teks Oke, jadi kalau lagi belajar anatomi tubuh seperti itu Jadi melihat kulit Jadi di zoom bisa lihat penampang kulitnya, lapisan-lapisan seperti itu Yes, kayak orang belajar jadi doktor lah Iya Tapi sekarang anak SD pun sudah bisa Akses Jadi memang jadi lebih menarik ya Kalau dibanding dengan belajar ini Seperti yang kata Pak bilang tadi ya Kalau dibandingkan gadget dan buku juga pastinya Kalau murid akan lebih pay attentionnya ke gadget pastinya Terus apa lagi ini? Terutamanya anak-anak yang muda sekarang yang teka semua kan Attention spend dia cuma 30 saat saja So, kalau benda itu tak gerak, tak ada bunyi, tak ada sound Dia sudah lose interest So, sistem ini memang untuk anak-anak sekarang Sebab generasi sekarang Orang tua yang beli HP, anak yang ajak orang tua cara gunakan Ya Sistem dia macam itu Laptop, HP So, sistem kami bisa digunakan di laptop, di komputer, di HP Tablet, semua bisa lah Compatible lah So, sistem dia memang membantu anak belajar Dari banyak cara Menarik mereka untuk belajar Untuk bapak pun kalau visual Mungkin cerita Fast and Furious yang 2 tahun lepas masih ingat ya Tapi buku yang baca 2 minggu lepas mungkin tak ingat lagi Oke, oke Jadi itu minimal Android yang bisa Kalau Kalau dia bisa guna Facebook Sudah bisa Oh, oke Jadi, gitu aja gampang saja ya Jadi kalau handphone atau gadgetnya sudah bisa untuk Facebook Berarti Muripiter.com ini bisa Untuk dipasang di gadgetnya Oke, nah Ada optimis bisa ini untuk e-learning ini bisa berkembang di Bengkulu ini? Pasti 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 ostimis Karena gini Perkembangan zaman begitu cepat ini ya Perubahan begitu cepat ini Yang membuat saya Artinya 4 tahun yang selalu sudah melihat Kok ada di Indonesia Memang prosesnya Memang ada perlambatan Tapi tentu nanti sesuai dengan perkembangan zaman Bayangkan hari ini dengan dalam genggaman saja kita sudah bisa akses semua Hari ini kalau orang mau pesan taksi cukup dalam Android Iya kan Pesan apa saja Mau pesan pesawat Mau pesan tiket pesawat Ataupun yang lain saja Itu semuanya dalam genggaman Sama dengan pendidikan Saya kalau ngajak Karena saya juga pendidik Ngajak kadang-kadang Saya gak bawa buku Hanya bawa smartphone saja Karena materi saja sudah ada dalam ini Itu yang lebih mudahnya Nah Kedepannya Seiring dengan waktu Artinya mau tidak mau Pergeseran zaman itu Kita akan mengikuti Kalau gak mengikuti kita akan tergilas oleh zaman Tentunya Dengan ini kita harus mengikuti Pola yang diajarkan Nah Itu yang Yang kita selalu optimis Nah kemudian kalau melihat negara tetangga Oh kita jauh sekali Apalagi kalau mau berkaca ke Australia tadi Kalau di tempat kita Anak gak boleh bawa smartphone Kalau di negara tetangga kita Negara yang saya bilang tadi Australia tadi Smartphone wajib bawa Karena itu media pembelajaran mereka Nah Nah tentu nanti seiring dengan waktu Proses perubahan yang namanya e-learning ini akan mengikuti itu Makanya betul-betul kita kembangkan bersama Mr. Cullen ini sebagai programmernya di apa namanya Di muripinter.com Kita terus berinovasi untuk itu Dan tentunya Kita tidak berharap hanya di kota Bungkulu saja Semua kabupaten yang ada akses internet Yang jelasnya semuanya sudah ada akses internet Tentu semuanya bisa mengakses ini Bagi orang tua Saya lebih optimis Karena dia bisa memantau apa yang sama Mr. Cullen Jadi dia bisa memantau lebih detil Jadi tidak bisa lagi anak itu bermain-main di dalam kamar Dia hanya bermain apa Mereka tahu Artinya hari ini belajar Kita tidak hanya mengandalkan guru di sekolah Betul-betul peran orang tua dalam hal untuk anaknya ini lebih sukses Artinya bisa dalam hal belajar Peran orang tua itu sangat-sangat penting Karena di sekolah hanya 8 jam dia guru yang mengajar Sisanya banyaklah di rumah Dengan adanya muripinter.com ini Orang tua bisa melihat itu semua proses anak kita Hasil dari sekolah Dites dengan muripinter.com Dia mampu Makanya kita melengkapi Mr. Cullen sampaikan tadi Kita itu melengkap Apakah anak kita ini mampu dengan mata pelajarannya Yang diajarkan di sekolah Dan ini juga bisa menjadi evaluasi sebenarnya Bagi para pengajar Atau pengambil kebijakan Kalau melihat Tadi juga menyesuaikan dengan kurikulum ya Pak Kalau kurikulum ini Kayaknya kalau yang ini agak berat Susah dikerjakan Jadi mungkin bisa menjadi evaluasi juga ya Kita kan ada namanya kurikulum KTSP Ada kurikulum K13 Kita itu menyesuaikan apa yang ada di Diterapkan Tapi kebanyakan kita kurikulumnya Kurikulum 2013 yang kita pakai Nah kehebatannya lagi Kita itu dari soal yang mudah tadi Anak itu kan termotivasi Oh dapat 100 Mau coba lagi dapat 100 gitu Kayak main game ya Jadi harus naik level Saya jelas lagi Bahwa disana nanti Kita punya Namanya E-robot ya Guru robot ya Guru robot itu Itu lebih Lebih ini lagi Ketika anak suka main game Suka main game itu Bedanya yang ada di Berpintar.com Ketika dia mau kencang Dia harus tahu dulu Perkalian ini berapa Ngerjakan soal dulu Checkpointnya ngerjakan soal Bukan hanya sekedar main game Apa namanya Begitu saja Tapi di murotvintar.com ini Main game tapi sambil belajar Itu membuat saya Oh ini betul-betul Dia ikuti transama Itu Jadi menarik sekali Jadi untuk Bisa menggunakan ini Syarat-syaratnya ya harus bisa Ngerjakan soal Jadi tidak bisa Hanya dia hanya main game saja Mau tikungan Berarti harus menjadikan soal Nah itu Ya ini menarik sekali Dan Yang pasti Kita bisa informasikan lagi Untuk pemirsa Untuk Anda yang ingin Mengetahui lebih lanjut Mengenai e-learning ini Dari murotvintar.com Bisa Pak Jarrawi Bisa jelaskan lagi Pak Baik Bapak Ibu yang di Kota Bengkulu Kita Untuk lebih detailnya Tentang murotvintar.com ini Kami melaksanakan workshop Itu di jam 14.00 Di Hotel Tanjung Karan Tanah Patah Bagi Bapak Ibu Yang mendaftar ke kami Di 0823 7162 855 Silakan Bapak Ibu Karena tempatnya Sangat terbatas Dan sudah beberapa Guru dan praktisi Di Kota Bengkulu ini Akan hadir di workshop kita Karena kita perdana Untuk memperkenalkan Murotvintar ini Jadi sekali lagi Bagi Bapak Ibu Yang ingin lebih detail Tentang murotvintar.com ini Repolusi pembelajaran E-learning saat ini Silakan hadir di Hotel Tanjung Karan Tanah Patah Jam Pabas 0.00 Oke Jam 2 siang nanti Jangan kembali mana Kita berdua sebentar Nanti kami akan kembali lagi Tetap di sini Hanya di Ngopi Ngobrol Pagi Hanya di Ngopi